Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan tv lebaran ya tv nya orang yang butuh hiburan nah kali ini kita ketemu lagi dengan tv lebaran di segmen curhat malam nah kali ini kita akan membahas apa teman-teman ya ya kita tuh curhat curhatan aja curhat curhat saling curhat ya saling silaturuhmi lewat channel ini atau lewat channel tv lebaran ini nah kali ini saya akan membahas tentang saya pernah apa ya apa ini sebuah hadis atau apa tapi yang jelas kayak riwayat begitu ya bahwa dikatakan bahwa di zaman akhir nanti banyak akan ditemui tuh laki-laki yang hidup membujang ya atau takut menikah nah setelah saya analisa dan saya selidiki itu ternyata memang benar ya di setiap kampung itu sekarang itu banyak yang namanya bujangan-bujangan ya atau orang-orang yang belum menikah tapi usianya sudah udah 30 ke atas atau bahkan 40 ya apakah fenomena ini adalah salah satu tanda-tanda zaman sudah tua ya atau zaman sudah sudah apa ya sudah mendekati zaman akhir kita juga tidak tahu tapi yang jelas fenomena ini memang saya selidiki atau saya analisa itu memang betul sekali banyak sekali di setiap kampung itu pasti ada yang namanya bujangan lama lah bahasa kasarnya gitu ya bujangan lama gitu ya nah sebenarnya fenomena ini apa ya kok bisa seperti itu padahal kan kalau dihitung-hitung itu perempuan itu lebih banyak dari laki-laki tapi kenapa sistem jodoh itu tidak langsung sinkron gitu loh jadi kalau semua langsung sinkron antara jumlu dan jumlu atau belum menikah dengan belum menikah pasti akan ketemu gitu ya atau semua akan jadi jodoh tapi yang namanya ini namanya juga takdir yang maha kuasa atau mungkin ya cerita ini apa namanya apa ya alur cerita dunia ini memang ya jodoh itu memang sudah di tangan Tuhan atau sudah ada alurnya jadi bagaimanapun kita paksakan atau kita jodoh-jodohkan ya tidak akan bisa bersatu gitu ya nah oleh sebab itu ini akan saya membahas ya bagaimana ya agar misalnya jodoh itu enak gitu loh jadi cari jodoh itu tidak susah-susah gitu loh bagaimana nah ini saya kan sebagai TV Lebaran akan menjadi sebuah solusi ya nah kira-kira gimana ya kalau jodoh itu laksana kayak kita beli di Shopee gitu loh atau di toko online gitu loh wah enak sekali ya jadi kita tinggal penyet datang gitu loh gak sesuai dikembalikan gitu ya terus bira barang pecah nanti bisa pengembalian dana loh jadi nikmat enak sekali ya seandainya jodoh itu ada di aplikasi Shopee atau di aplikasi Lazada jadi seandainya ini bisa terjadi saya yakin akan mengurangi jumlahan-jumlahan ya atau akan mengurangi bujangan-bujangan tua ya atau bujangan-bujangan lama atau perawan-perawan lama ya karena apa dengan cara ada jodoh di Shopee atau di Lazada atau di toko online itu pasti semua akan memenyet orang-orang yang jumlah-jumlah ini akan memenyet tinggal banyak itu langsung ada kurir datang terus kita bisa memilih juga ini calon jodoh saya yang warna biru misalnya atau warna merah gitu ya atau mungkin warna ungu itu datang di antar kurir tok 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 gitu wah ini jodohnya datang datangnya merah ini persennya biru banyak pengembalian dana atau tukar unit tuh saya kira ini pada setuju ya seandainya ini apa cara ini ada itu saya kira para-para jumlahan bujangan-bujangan ini akan setuju atau akan apa ya akan nomor satu acungkan jari wah setuju-setuju gitu ya karena dengan cara ini cara mudah untuk mencapakan jodoh jadi kita wah ini misalnya pengen jodoh yang hidungnya mancung wah itu mungkin di toko ini misalnya toko jodoh hidung mancung misalnya wah itu langsung cari disitu jodoh orang rambutnya ikal wah jodoh disitu penyet kurir datang pengiriman lama kalau pakai sistem misalnya jalur cepat gitu satu hari jadi wah kita dapat jodoh sehari sudah dapat jodoh ya ada yang seminggu gitu minggu datang sudah dapat jodoh wah andai saja ya jadi bincang-bincang kali ini adalah tentang soal jodoh teman-teman jodoh itu ada di aplikasi Sopi gitu loh aplikasi Lazada atau Tokopedia wah saya yakin para bujangan-bujangan ini akan senang banget atau gembira atau mungkin malah apa ya langsung sudut syukur ya atau mungkin malah terus gendurenan ya sebagai raja susukur atau mungkin malah pesta rakyat nah ini bagaimana ini kalau saya usul juga pada para jungluman jumluman-jumluman bujangan-bujangan lama di seluruh Indonesia kita demo saja kepada Pak Jokowi minta diadakan jodoh di aplikasi Sopi atau Lazada gitu ya atau mungkin pemerintah sendiri ya pemerintah mengadakan ini apa biru jodoh itu jadi nanti kita kirim ke pemerintah nanti kalau kriteria ini langsung dipilihkan sama pemerintah langsung dikirim lewat kurir atau dilewat balai desa gitu jodoh dilewat balai desa langsung nanti dikirimkan lewat buku langsung dikirimkan lewat RT langsung kita dikirimkan RT ke rumah gitu wah saya kira itu wah sangat-sangat membantu para-para ini jumluman atau para bujangan ini yang ngomongin kan juga bujangan jadi belum belum laku gitu ya semoga nanti segera laku dapat jodoh yang ya yang minimal ya yang baik lah gitu baik bisa menjadi teman hidup yang baik gitu ya itulah teman-teman curhatan kali ini tuh curhatan pribadi sebenarnya ya makanya alangkah indahnya alangkah nikmatnya alangkah sejuknya alangkah senengnya seandainya jodoh itu ada di Shopee Pay atau ada di Shopee Pay Shopee Shopee Pay sama Shopee Pay bener ya di aplikasi Shopee Lazada Tokopedia atau apa mas yang lainnya itu apa ya di toko online lah alangkah indahnya kenapa kita tinggal penyet kita milih bisa di beberapa toko misalnya toko ini toko ini yang ngejual biasanya jodoh berambut pirang jodoh yang selalu senyum jodoh yang kalem jodoh yang gak pernah marah gitu kita penyet aja bad gitu nanti sama operator sana dipilihin ini yang ini yang kulitnya putih gitu udah wadih langsung di kurir dateng nganter cocok cocok langsung bawa ke KUA wah langkah cepatnya ya saya kira akan pengadilan KUA akan selalu ramai seandainya biro jodoh itu atau jodoh itu diterapkan di aplikasi Shopee teman-teman saya yakin jumlahan akan berkurang bujangan akan berkurang perawan lama akan pulang KUA akan ramai dan naib akan laris teman-teman bagaimana dengan usul TV lebaran ini jodoh ada di aplikasi Shopee itu saja ya teman-teman curhatan malam ini ya obrol-obrol kosong meskipun cuma obrolan kosong tapi ya seandainya diterapkan benar ya saya yakin ya bagus-bagus aja karena apa ya ya sangat membantu sih karena tinggal penyet datang kurang sesuai kembalikan bungkusnya nanti kalau mau aman ya di double apa double bungkusnya apa double wrap apa itu wah itu wah kok ini ya no pasannya ungu malah datangnya ungu tapi sudah mengelupas chatnya wah tukar tambah lagi lucu-lucuan tapi saya yakin para jombluan dan para perawan lama akan setuju dengan ini itu aja teman-teman obrolan kita malam ini itu jodoh seandainya jodoh ada di aplikasi sopi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati